Sementara itu, Saudara, pemerintah kota Yogyakarta segera mengambil langkah cepat pencegahan antraks di wilayahnya. Salah satunya dengan mulai menertibkan penjual daging yang tidak mengantongi keterangan ulang periksa daging. Kota Yogyakarta waspada antraks setelah munculnya dua kasus pemilik hewan ternak terkonfirmasi antraks di Gayam Harjo, Prambanan, Sleman, dan Serut, Gedang Sari, Gunung Kidul. Sejumlah langkah pencegahan segera diambil kota berhati nyaman ini untuk mengantisipasi masuknya antraks. Salah satunya meningkatkan pengawasan daging yang masuk ke kota Yogyakarta. Pengawasan ini melibatkan Satpol PP dan akan menyasar para penjual daging yang tidak mengantongi surat keterangan periksa ulang daging. Penertiban ini penting dilakukan karena lalu lintas komunitas daging yang masuk di pasaran kota Yogyakarta sebagian besar berasal dari luar kota Yogyakarta. Pemkot kota Yogyakarta juga akan melakukan pengawasan lebih ketat di rumah penyembelihan hewan. Hewan ternak seperti sapi dan kambing yang akan dipotong harus sehat dengan membawa surat keterangan sehat. Kota Gudeg itu juga akan melakukan pemeriksaan kembali hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong di pos hercuring. Mekanisme pengawasan hewan berdasarkan Perda Kota Yogyakarta nomor 21 tahun 2009 tentang pemotongan hewan dan penanganan daging. Sedangkan daging yang diperiksa mulai dari daging sapi, kambing, domba hingga kuda. Ini adalah pembinaan dan pengawasan ternak yang ada di kelompok-kelompok ternak. Jadi kita akan pantau apakah ada ternak baru yang sekiranya dari daerah yang tertulang. Kemudian peningkatan kewaspadaan di RPH. Jadi nanti sapi juga harus dipastikan, sapi dan kambing yang dipotong harus dipastikan sehat. Kemudian pengawasan untuk lalu lintas dagingnya sendiri. Jadi karena kita ini juga daging banyak yang berasal dari luar kota, sehingga kita pengawasannya juga ditingkatkan. Kalau di RPH sendiri, ada pemilihan dari mana, dari mana, terus kondisi hewan seperti apa itu? Kalau hewan yang dipotongkan harus sehat, dia harus membawa surat keterangan sehat. Kemudian nanti diperiksa, jadi sebelum dipotong diperiksa dan setelahnya diperiksa. Pemerintah kota Yogyakarta meminta masyarakat waspada saat membeli daging di pasar. Salah satunya tidak membeli daging sapi dan kambing dengan harga murah atau di bawah pasaran karena dicurigai dipotong dari ternak mati. Warga juga diminta untuk memilih daging berwarna merah segar, kenyal dan aromanya menciri ke masing-masing daging. Seperti sapi berorma sapi, begitu pula dengan kambing. Demikian Paulus Yesaya Jati, Tefri Yogyakarta melaporkan.